Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan Kita bahas mengenai pernyataan Pak Muldoko Mengenai lalat-lalat politik Karena menurut Pak Muldoko Lalat-lalat politik itu mengganggu Kinerja dalam penanganan Pandemi virus corona Dan sebenarnya teman-teman Kalau kita melihat beberapa Waktu kemarin itu memang ada kritikan Yang disampaikan oleh IBAS, EDI Paskoro Yudhoyono Terkait penanganan pandemi Virus corona Menurut IBAS ada kekhawatiran Jangan sampai Indonesia gagal dalam Menangani kasus Pandemi virus corona Kemudian di sisi lain kita melihat Pak Muldoko menyampaikan Bahwa banyak yang melakukan Atau orang yang menjadi Lalat-lalat politik Yang mengganggu kinerja pemerintah Dalam menangani Pandemi virus corona Dan kali ini teman-teman Ada jawaban dari Partai Demokrat Terkait pernyataan yang disampaikan Pak Muldoko Mengenai lalat politik Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari Kumparan teman-teman Demokrat Respon Muldoko Kalau ada lalat politik Siapa sampahnya di istana Wow ini langsung Mengarah ke istana Teman-teman Karena biasanya Lalat itu akan hinggap Di tempat-tempat sampah Di tempat-tempat kotoran Yang biasa dihinggapi lalat Kalau ada lalat Berarti ada sampahnya Dan kalau ada sampah Tentunya ini yang harus dibersihkan Jangan sampai ada lalat politiknya Ini masuk di istana Berarti di istana ada sampahnya Ini logika yang cukup bagus Yang disampaikan oleh Pihak Partai Demokrat Nah teman-teman Kita baca seterusnya Istilah lalat politik Yang dilontarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko Menoy kritik Apalagi hal ini Ia sampaikan di tengah Banyaknya kritikan Terhadap pemerintah Soal penanganan Covid-19 Pernyataan ini Direspon oleh Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra Menurut dia Lalat biasanya Berkerumun Ditumpukan sampah Jika benar Ada lalat politik Siapa sampahnya Ini pertanyaan Yang cukup bagus Dari Herzaki teman-teman Jadi menangkapi Apa yang disampaikan Muldoko Tentang lalat politik Yang menganggu Kinerja pemerintah Lalat itu Berkerumun Ditumpukan sampah Dan bangke Jadi Kalau ada Benar ada lalat politik Istana perlu Introspeksi diri Siapa Yang menjadi sampah Dan bangke Di lingkungan istana Sehingga Mengundang datangnya Lalat politik Kata Herzaki Kata Herzaki Pada hari minggu 11 Juli 2021 Saat presiden Berusaha keras Serius menangani pandemi Dan menyelamatkan Nyawa rakyat Siapa di istana Yang sibuk Menyelamatkan ekonomi Rekanan Dan atau Menyelamatkan cuan Di tengah pandemi Mungkin itu yang dimaksud Muldoko Sampungnya Jadi ini Memberikan pernyataan Sekaligus Mengkritik kepada Muldoko Herzaki menyebut Sebaiknya Muldoko Bisa fokus Dengan tugas Membantu presiden Daripada sibuk Bermanuver politik Seperti saat Mengikuti KLB Partai Demokrat Wow Ini langsung Mengenal teman-teman Karena kemarin itu Muldoko Menyelenggarakan Atau didaulat Menjadi Ketua umum Partai Demokrat Jadi versinya Muldoko tentu Teman-teman Jadi ada Ketua umum Partai Demokrat Yang asli Yaitu AHY Kemudian ada Manuver tandingan Dengan menggelar KLB Dengan mendaulat Muldoko Jadi Di saat Pemerintah ini sibuk Menangani pandemi Virus Corona Muldoko malah Bermanuver Dengan Membuat Semacam Partai tandingan Yang disebut dengan Partai Demokrat Versi KLB Ini juga Disingkung oleh Hersagi Teman-teman Kasian Bapak Jokowi Kalau ada orang Di sekelilingnya Yang malah menjadi Lalat politik Atau Tumpukan Sampah politik Mungkin Muldoko Selaku KSP Bisa bantu Bapak Presiden Untuk bersih-bersih Sampah politik Bangkai politik Dan lalat politik Di sekitar istana Jika memang ada Lalat politik Sesuai dengan Statement Muldoko sendiri Ungkap dia Hersagi Yang juga Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Ini menyebut Banyaknya kritikan Merupakan tanda Jika Kinerja pemerintah Dalam hal ini Memang Belum optimal Jadi Jangan Alergi Kepada Kritik Apalagi Setelah dikritik Muldoko Mengeluarkan Statement Terkait Lalat politik Yang katanya Muldoko Mengganggu Kinerja pemerintah Dalam menangani Pandemi Virus Corona Pertanyaannya Adalah Kalau ada Lalat politik Berarti disitu Ada sampah politik Siapa yang menjadi Sampahnya Siapa yang menjadi Lalatnya Itu yang harus Dibersihkan Jadi jangan sampai Di istana Ada sampahnya Jadi ketika Semua sibuk Menangani Pandemi Virus Corona Ternyata ada Beberapa orang Yang Mungkin Ini menjadi Sampah politik Sehingga Lalat politik Masuk Di dalam Lingkungan Istana Makanya Ini perlu Diperjelas Siapa yang menjadi Lalat Siapa yang menjadi Sampahnya Ada lalat Tentu ada Sampahnya Itu logika Yang paling Sederhana Yang kita bisa Pahami Dengan Pernyataan Yang disampaikan Oleh Muldoko Kalau pemerintah Kemudian Gerah Dengan kritik Kami Itu tanda Pemerintah Saat ini Memang Belum optimal Dalam Membantu Rakyat Masih Belum Fokus Dalam Penyelamatan Nyawa Masih Gamang Enggah Masih Gamang Entah Tidak Tahu Harus Fokus Kemana Atau Gamang Karena Ada Kepentingan Lain Yang Mesti Didahulukan Selain Menyelamatkan Nyawa Rakyat Padahal Seluruh Dukungan Sudah Diberikan Kepada Pemerintah Selama Setahun Lebih Pandemi Jelasnya Sebelumnya Politikus Demokrat Rahlan Nasidik Melontarkan Kritikan Pedas Dengan Mengatakan Lalat Ada Karena Ada Sampah Jenderal Lalat Hanya Mengerubuti Sampah Berbau Busuk Atau Anjir Jika Anda Lihat Istana Diganggu Lalat Itu Artinya Di Istana Sudah Terlalu Banyak Sampah Ucap Rahlan Melalui Akun Twitter Pengamat Politik Hendri Satrio Menyebut Ungkapan Alat Politik Justru Kontraproduktif Bikin Runyam Upaya Penanganan COVID-19 Jadi Hendri Satrio Malah Menyoroti Apa yang Disampaikan Oleh Moldoko Katanya Alat Politik Ini Malah Mengganggu Kinerja Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Bikin Runyam Dalam Penanganan COVID-19 Ini Yang Disampaikan Oleh Hendri Satrio Padahal Yang Menyatakan Itu Adalah Ketua KSP Pak Muldoko Sendiri Terkait Lalat Politik Makanya Pihak Luar Mengatakan Kalau Ada Lalat Tentu Ada Sampah Di Istana Tetangga Bantu Tetangga Warga Bantu Warga Rakyat Nur Program Pemerintah Semua Saling Bantu Supaya Beban Nages Dan Rumah Sakit Agak Ringan Semua Doain Nages Dokter Perawat Sehat Terus Ada Pejabat Yang Ngomong Ada Lalat Politik Beneran Ngeselin Ucap Hendri Melalui Twitter Itu Teman-teman Tanggapan Beberapa Pihak Terkait Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Muldoko Mengenai Lalat Politik Lalat Politik Berarti Ada Sampah Politik Kalau Ada Sampah Politik Maka Ini Yang Mengganggu Bukan Lalatnya Kalau Tidak Ada Sampah Tentu Tidak Ada Lalat Nah Yang Yang Dimaksud Muldoko Siapa Lalat Politik Kemudian Tentunya Sekalian Sampah Politiknya Siapa Sampah Politik Dan Siapa Lalat Politik Yang Dimaksud Oleh Pak Muldoko Karena Memang Teman-teman Saat Ini Semua Sedang Fokus Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Tidak Hanya Pemerintah Tetapi Juga Warga Warga Indonesia Ini Sama-sama Ikut Mengawal Ikut Menjaga Ikut Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Terkait Program-program Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Jadi Semua Konsentrasi Kesana Jadi Warga Yang Ikut Andal Bagian Misalkan Di rumah Saja Ini Bentuk Dari Kontribusi Warga Terhadap Penanganan Pandemi Virus Corona Dengan Banyaknya Warga Di rumah Tentu Mobilitas Warga Ini Sangat Berkurang Dan Ini Berdampak Pada Pencegahan Penularan Covid-19 Jadi Kalau saya Melihat Warga Juga Partisipatif Dalam hal Ini Jadi Jangan Sampai Kebersamaan Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Ini Digaduhkan Dengan Hal-hal Yang Tidak Produktif Yang Justru Itu Disampaikan Oleh Pihak Istana Pihak KSP Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih 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 Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Bisa Oh 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 Oh